Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siapani dari kelas 91, nomor absen 29 Kali ini saya akan mengejarkan tugas saya yaitu membuat hasil dari bioteknologi yaitu roti goreng Selamat menyaksikan Disini adalah bahan-bahannya yaitu tepung terigu, magarin, ragi, susu bubuk, 1 buti telur, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan air secukupnya Lalu kita tuangkan ke dalam air hangat ini Lalu kita tuangkan 1 sendok makan gula ini Dan diaduk-aduk sampai merata Dan ditunggu sampai 10 menit Setelah adonan ragi berbuih seperti ini Maka dari itu kita sekarang bisa membuat adonan rotinya Sekarang yang pertama-tama siapkan terbit dahulu wadah dan pengaduknya Lalu selanjutnya masukkan 500 gram tepung terigu Masukkan 500 gram tepung terigu Kedalam wadah yang telah disiapkan Lalu yang kedua masukkan susu bubuk yang telah disiapkan Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam ke dalam adonan Dan diaduk secara merata Lalu kita masukkan 1 butir telur ke dalam adonan Lalu masukkan adonan ragi yang telah kita buat tadi Kedalam mangkuk ini Dan aduk sampai merata lagi Lalu tambahkan lagi air secukupnya Tambahkan air sedikit demi sedikit Dan diaduk kembali sampai merata Jika teksturnya sudah seperti ini Lebih baik kita mengulennya dengan menggunakan tangan kita Sebelum itu jangan lupa mencuci tangan ya Tambahkan lagi air secukupnya Setelah selesai diuleni seperti ini Sekarang waktunya untuk memasukkan 1 sendok bagarin Lalu diuleni kembali Jika sudah selesai diuleni seperti ini Kita diamkan dan tutup dengan sebaya selama 1 jam Dibentuk seperti ini Dan ditutup dengan serbet Dan ditunggu selama 1 jam Setelah 1 jam Waktunya kita untuk membuka serbetnya Setelah 1 jam Terlihat adonan mengembang Ini menunjukkan adanya proses fermentasi Yang memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi Dan ini merupakan hasil dari bioteknologi konvensional Selanjutnya kita akan membagi adonan ini Menjadi bagian yang kecil Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu Nampan dan diapisi dengan tepung terigu Pindahkan adonan ke atas nampan Lalu bagi dua menggunakan pisau Sekarang waktunya memasukkan isian ke adonan roti Setelah adonan roti sudah dibentuk Kita diamkan dan tutup menggunakan serbet Selama waktu 15 menit Setelah 15 menit Adonan roti siap digoreng Sekarang kita masukkan Roti ke dalam tepung Digoreng menggunakan api kecil Dan ditunggu sampai kecoklatan Setelah roti kecoklatan Sekarang waktunya kita angkat Roti goreng pun sudah jadi Dan siap untuk disantap Roti goreng sudah jadi Dan siap disantap Sekian tegas bioteknologi konvensional dari saya Saya akhiri dengan mengucapkan Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!